Asrawah Haji Sudiang kembali kedatangan JCH untuk Kloter 36 pada Kamis 1 Agustus 2019. Kloter ini berasal dari Kabupaten Bone. Dari 450 orang JCH yang tergabung dalam Kloter 2 Kabupaten Bone atau Kloter 36 Embarkasi Makassar, hanya 447 orang yang masuk kota untuk berangkat pada kelompok terbang ini. Tiga orang diantaranya batal berangkat karena sakit. Dari jumlah tersebut terdapat jemaah calon haji yang menjadi JCH tertua di Sulawesi Selatan, yakni ibu Andik Siti Amase, JCH asal kecamatan Teluk Siat Tingye, Kabupaten Bone ini, telah berusia 102 tahun. Ia berangkat berhaji bersama sang anak Kamaludin. Kamaludin menuturkan keduanya telah mendaftar sejak 5 tahun yang lalu, yakni sejak tahun 2014. Ia menambahkan ibu yang berusia soabat 2 tahun ini merasa sangat bahagia dan bahkan tampak antusias menjalani semua rangkaian haji pada tahun ini. Meskipun sesekali ibu lansia ini meringis karena merasa kesakitan di bagian lutut. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mengurangi semangatnya untuk bertamu ke Baitullah. Dr. Gigi Yusuf, MK selaku Koordinator Kesehatan Haji Kabupaten Bone, juga membenarkan hal tersebut. JCH lansia ini tampak terlihat bugar, bahkan dari segi fisik juga tidak kalah dari JCH yang masih terbilang muda. Rafida Siska Fajar TV melaporkan.